Halo selamat pagi semuanya bersama saya Ferdinand Sinaga dari PSM Makassar dan saya Asim Kipu kita sekarang live di Liga Satu Match bersama teh botol sosro jadi disini kita santai-santai tanya jawab bersama kakak Acim Kipu dan mungkin juga nanti ada tanya jawab bersama teman-teman yang sedang menyaksikan yang pastinya kita disini santai-santai dan bahagia di pagi yang mendung tetapi hati tetap cerah karena minumnya teh botol sosro disini kami diberikan tantangan untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam kartu ini pertama saya yang akan memberikan pertanyaan untuk Ferdinand Sinaga siap pertanyaan pertama siapa teman yang paling sering sebangku di bus ketika di perjalanan ke stadion bukan cuma ke stadion tapi perjalanan away dari bandara ke hotel itu saya selalu bersama Kakak Asim Kipu duduk di paling belakang sekarang saya kocok dulu jatuh di kocok-kocok kita kasih pertanyaan yang agak-agak pertanyaannya simple sekali tapi kurang-kurang kurang kurang keras pertanyaannya kamu tim kaos kaki sedeker apa full selutut kalau tim ya kalau main toh selutut selutut dia harus tutup lututnya banyak korengan banyak luka-luka di lutut supaya tidak kelihatan dapat kamera toh next next pertanyaan berikutnya bagaimana perasaan kamu ketika mencetak gol ke tim asal kelahiran masalahnya saya belum pernah melawan tim asal kelahiran saya kelahiran saya di Bengkulu jadi saya belum pernah melawan tim kelahiran ke Bengkulu kan Medan situ saya Medan tapi lahir di Bengkulu kecilnya di Lampung besarnya di Bandung menuanya di Makassar menuanya di Makassar legend ga sekarang kita tarik satu ya buat tanya lagi mudah-mudahan pertanyaannya yang agak-agak sensitif mungkin ya siapa dua pemain paling ganteng di tim ini satu Sultan Dari Ternate Zulam Jamru dua Raja Dari Tulehu Rizky Pelu weh Zulam kita baca rita ini berikutnya pertanyaan berikutnya pernahkah kamu belum mandi saat bermain di lapangan oh tidak pernah saya selalu mandi iya ya masuk ke tempat pekerjaan kita itu harus bersih, cerah biar rejeki lancar begitu supaya rejeki lancar Alhamdulillah sekarang kita tanya lagi jika berkesempatan bermain di luar negeri tim apa yang ingin kamu bela luar negerinya luar negeri mana Asia atau Eropa dimana saja dia bilang luar negeri ini biar lagi di Singapura luar negeri saya main di Barcelona tinggi sekali barcelona malasia apa namanya itu yang lagi bagus pertanyaan berikutnya tidak usah disembunyikan kelihatan berapa mantan kamu eh saya tidak ada pertanyaannya nanti saya ada tanya lagi siapa yang pertama kali membelikanmu sepatu bola tahun berapa yang belikan itu dulu saya punya kakak sepupu di tahun di tahun di tahun 2001 atau 2002 itu masih spotek berarti sekarang kakaknya masih ada masih masih ada tapi itu sepatu saya pakai kayak sepatu itu yang panjang sekali kaki kaki pendek baru nomor sepatu besar iya itu sepatu pertama tapi dari situ kita bisa bisa seperti sekarang ya seperti sekarang Alhamdulillah sepertinya besok dibuatin patung di depan Mato'an mudah-mudahan amin kita didengar bersai bisa belanya ramang misalnya wah jangan terlalu legend sekarang kita tarik lagi satu ya momen apa yang tidak bisa dilupakan ketika menjadi pemain sepatu bola profesional momen ya momen atau lagi main ditonton sama mantan-mantan kalau saya sih jalan-jalan jalan-jalan dibayarin kan gratis jadi momen ke seluruh ada kereta di hotel punya kereta lewat keliling Indonesia dibayarin itu yang paling jadi hidupnya serba gratis sepatu gratis pergi sana sini gratis berikutnya ah bang ketemu ini tidak boleh siapa artis vaporitmu kenapa kamu mengendalakan dia mas Zule yaa artis tadi bicara lainnya sekarang bicara lain lagi siapa? tidak ada tidak ada saya ingin fokusnya ini saya main bola latihan pagi sore jadi saya tidak terlalu sering nonton tv jadi tidak ada kalau pemain bola favorit ada lewat 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 pertanyaannya lewat tidak ada tidak ada padahal tadi dia bicara beda bisa tarik satu bisa tarik satu gantinya ganti ini tidak ini ganti tidak ada atau ini boleh boleh satu ganti siapa pemain di tim ini yang suka malas untuk mundur ketika tim diserat pemain nomor punggung 6 di PSM makasar ya itu dia yang tidak pernah mundur bantu tim saya karena kalau saya mau mundur itu saya tunggu dulu taksi untuk turun tapi kalau menyerang kan total kalau menyerang kalau menyerang total tapi kalau bertahan ya bukan total sudah saya satu lagi saya satu lagi ini seberapa penting nomor punggung terhadap penampilanmu nomor punggung iya nomor punggung saya itu tahun kelahiran ibu jadi penting sekali ya penting sekali karena doa ibu itu sangat penting luar biasa alhamdulillah sesi pertama selesai jawab tanya jawab kita jadi cuma 5 pertanyaan ya main joget kita setelah selesai oke oh sampai habis oh sampai habis oh sampai habis berarti yang tadi satu dikasih keluar ya sampai habis ini lama sekali saya 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 oke siapa pemain indolamu ketika kamu masih kecil bembang pamungkas oke pemain panutan legend lawan tersulit sepanjang karir sepakbolamu lawan tersulit lawan diri sendiri bangga sekali sebutkan 2 pemain di tim ini yang jarang mandi eh tadi kamu bilang apa jangan jangan kamu mandi sama Rizky yang masih menjadi pelu sebutkan 5 pemain yang di bis selalu duduk di kursi barisan paling belakang Ferdinand Senaga cancu ih cancu bukan pemain tidak Ferdinand Senaga cancu Heri sama sama siapa julam julam di depan 4 saja 4 di belakang 4 karena di belakang memang 4 saja ini saya tarik lagi kamu lebih memilih tim dekat yang keluarga atau merantau jauh beda pulau jauh dekat biar jauh juga saya tetap senang karena saya selalu bawa keluarga bawa istri dan anak karena keluarga itu segalanya betul siapa di tim ini yang paling sering diminta foto oleh fans sangkalah diminta foto Mark Clark jika tidak menjadi pesepak bola kira-kira kamu hari ini akan jadi apa angkatan darat karakter apa ritual atau kebiasaan yang suka kamu lakukan sebelum bertanding mendengar kajian biar tenang luar biasa makanya saya selalu lihat kipu ini teduh siapa inspirasi kesepak bola yang menjadi kamu sepak bola profesional saat ini tadi sudah bilang pemungkas oh sudah oke lanjut eh berat saya lagi kan itu rakus sekali bertanya siapa penutamu di tim ini dan kenapa panutannya saya sendiri oke saya patuh sama diri sendiri karena berkarakter oke lewat posisi apa yang kamu inginkan ingin mainkan selain posisi saat ini dan kenapa pelatih saya ingin mengatur kamu kalau saya jadi CEO supaya saya bisa pacar dia hobi-hobi kamu suka saya lain sepak bola main sama anak main bola sama anak itu hobi saya oke ajarkan dia supaya berkembang jadi pemain sepak bola paham jika bisa mengulang waktu apa yang akan kamu lakukan mengulang waktu apa yang bisa kamu lakukan apa yang kamu lakukan kalau bisa mengulang waktu ih tidak 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 bisa diulang waktu tidak usah ulang-ulang maju terus jangan mundur iya pantang menyerah pemain yang sangat kamu inginkan bermain satu tim denganmu bambang pamungkas oh belum kak belum oh iya mau sekali saya main sama dia siapa kapten pertamamu di sepak bola profesional bambang pamungkas persi jaya kata oh persi jaya kata kan situ persi siapa kapten pertamamu di sepak bola profesional dadan atun dulu pemain dari bandung dari bandung dari bandung dadan dadan atun persikap ada dulu siapa orang yang paling berjasa dalam karir sepak bola mu hingga saat ini coach bendol coach bendol karena dia yang yang bawa persi jaya di persi jah dan seterusnya terima kasih om bendol cepat sembuh ya om amin sebutkan gol paling sulit yang pernah kamu ciptakan dan mungkin takkan bisa terulang 2010 melawan PSM Makassar ketika itu saya main ih kok kenapa PSM iya melawan PSM Makassar di Inter Island Cup tim yang apa seru bija persi wawamena dari luar kotak penalti saya gol pake tumit tanpa melihat gawang balai badan tumit abu tumit abu dan sekarang anda bisa bikin lagi siapa di tim ini yang makannya paling banyak makannya paling banyak siapa Mark Klob oh iya Mark Klob semua makanan dimakan iya banyak daun-daun daun-daun rumput telur jika dalam situasi ada penalti dan kamu diminta menjadi penentang penentang apakah kamu langsung menjawab siapa atau ragu-ragu siap dan ragu-ragu karena tidak masuk karena tidak masuk 2011 tapi pengalaman supaya kita punya mental kuat mengajarkan kita lebih baik betul siapa pelatih sepak bola pertama kamu apa kenangan terunikmu dengan beliau siapa pelatih pertama oh pelatih iya tapi orangnya udah almarhum semoga tenang di surga dia banyak mengajarkan saya tentang sepak bola karena dulu saya mainnya selalu berantem temperament juga ternyata dibalik ketenangannya muklis Muhammad tarik lagi posisi apa yang kamu ingin mainkan selain posisi saya tini dan kenapa saya ingin main di gelandang karena saya mau supply-supply bola yang enak untuk striker apakah orang tuamu setuju saat kamu memutuskan untuk menjadi pesepak bola setuju siap luar biasa saya akan berhenti bermain bola ketika saya ketika saya sudah mau pensiun sekarang dong belum jersi paling berkesan yang pernah kamu kenakan jersi Jakarta jika kamu adalah pelatih siapa pemain yang akan kamu pilih untuk bermain di posisimu sekarang jika kamu menjadi pelatih kamu memilih pemain siapa untuk bermain di posisimu sekarang striker striker Dendy Sulistiawan oh Dendy Sulistiawan saya mau dia main di posisi itu kenapa karena dia bagus dia punya pergerakan dia punya finishingnya Sam Dendy semangat siapa pemain yang kamu paling inginkan untuk bertukar jersi dengannya sudah sudah saya sudah tukar tapi nanti saya mau tukar lagi Haji Ismet Sofyan tukar terus saya dulu ya sebelum jadi pelatih harus itu kan menganjikan chance supporter yang kamu tahu disini kami selalu ada nomor berapa nomor punggung favoritmu dan kenapa kan tadi sudah 15 2 orang tua 3 stadion di Indonesia yang paling kamu suka semua stadion saya suka oke semua semua ya semua karena di semua Indonesia lapangannya itu lapang pekerjaan apa hal paling menegangkan ketika kamu bermain sepak bola melihat melihat benturan 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 itu benturan apa kayak Rifqi kemarin kan itu kita panggil ambulansi ambulansi yang datang baru ambulansi tidak datang saya sudah tebal ini mendapatkan bayaran tinggi tapi menjadi cadangan atau mendapatkan bayaran biasa saja tapi menjadi pemain inti udah bayaran besar cadangan lagi main bikini lagi bayaran besar bermain inti dan bermain dengan hati iya iya siapa pemain paling lucu di tim saat ini siapa? pemain paling lucu mas munhar munhar teman saya kamarku itu wayahe har wayahe har siapa pemain yang tidak akan pernah bisa kamu kalahkan itu Andri Tani jarang sekali cetak gol sama dia gol gol bagus dulu sedikit tadi sama cetak gol kasih kasih sedikit apa lagu terakhir yang kamu dengar hari ini? tidak ada saya tidak dengar lagi karena saya dengar kajian luar biasa tipu jika sedang away apakah kamu tertarik mencicipi kuliner khas yang berada di kota tersebut makanan apa yang paling kamu suka? tidak fokus bukan fokus gak ada duit buat belanja di luar sebutkan dua teman tim kamu yang sering usil ketika di luar lapangan oke Berlin dan Sinaga Julam Jambor terakhir terakhir final di stadion mana kah gol terbaik yang pernah kamu cetak? di stadion Arema pas apa itu? itu yang itu oh yang tumit itu? ah bukan yang pas lawan Arema itu yang saya placing dari luar tas timu apa? PSM tuh tahun berapa itu? 2 tahun kemarin ya pernah kah? pernah pernah dong pernah dong pernah dong oh pernah itu susah saya harus atrak dulu badan oke sesi pertanyaan kartu sudah selesai selesai sekarang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen mudah-mudahan pertanyaannya yang enak didengar enak 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 dijawab dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat motivasi untuk pemain dan supporter amin boleh ya mas? ya siapa dulu nih? buat dan 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 berikan satu kata untuk kata Makassan terbaik terbaik yang kedua makanan pakorit di kota Makassar palubasa apa? contoh palubasa enak tapi sekarang gak boleh takut daging-daging bahaya sudah mulai-mulai naik umur bukan umur itu denda nah naik berat badan aduh ya untuk Pak Kipu siapa pemain bola paling jago di tu di tulenu? Kipu ooo mana kata? airil pace tohorela legendnya persubaya sewaktu di bali apa kolonar maklode Pak Kipu? ooo mabeng mabeng yang ikan itu loh dimana tuh di sanur apa? iya ini pertanyaan saya pertanyaan saya nanti yang lain-lain ini hahaha untuk bang Pak Edrina ya ini ini maka apa pembeli nomor punggung 6 eee 6 itu kelahiran nanat kelahiran anak saya dan istri juga di bulan 6 kalau makanan Pak Kipu Pak Kipu Pak Edrina di Kota Bandung? cireng 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 selanjutnya ada gak rencana untuk jadi pelatih atau membuat sepak bola jika sudah bersiung? saya mau saya mau jadi pelatih mudah-mudahan diizinkan secepatnya dan ada jalannya sambil bermain sambil ambil license juga boleh kan? iya selanjutnya untuk Pak Edrina dan Mintaan Pak Kipu siapa pemain sepak bola idola kalian sepanjang masa? Bambang Pamungkas itu jisaya satu nama Haji Ismetsof ya? sama-sama kita menghidolokan pemain persidak sama Separdin Nasir Haji Ismetsof versi hijau versi hijau selanjutnya saya PSM Makassar apa yang paling berkasar untuk Pak Pekadilan Sinagap? apa itu udah? wamena wamena yang maksudnya yang mengangkat saya oh versi, versi, versi itu saya belajar belajar karena maksudnya yang yang mengenalkan oh wamena mengenalkan versi yang mendidik saya yang mendidik PSM untuk masa depan gitu iya betul untuk masa depan dan bener-bener menjadi legend sepertinya terakhir nih Pak Pekadilan bagaimana cara supaya bisa memiliki tenangan versi mematikan seperti apa? wah 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 kebetulan mematikan kawan dan lawan iya tidak itu insting saja ada kesempatan dan ada penempatan 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 saja penempatan pertanyaannya gitu ya? iya padahal banyak pertanyaan yang lain-lain iya iya terima kasih sesi kedua selesai sesi kedua selesai walaupun banyak yang dipinggirkan itu pertanyaan-pertanyaan yang lain oh iya saya mau menjelaskan satu ee kemarin yang ada ada apa? respon respon lah respon respon yang saya bukan marah setelah pertandingan pun saya bicara sama Marco Simic saya tidak ada masalah dengan Marco Simic tidak ada ini itu ansiden atau apa cuma saya yang saya takutkan akibat selebrasi bisa menjadi dampak sesuatu hal yang yang saya menjaga tetapi mungkin cara menjaga saya dengan karakter saya yang keras tapi saya bicara pun di disitu tidak ada tidak ada bicara kasar atau kotor saya menyampaikan sama dia supaya jangan sampai membuat selebrasi yang provokasi sehingga apalagi kan tau sendiri kita kemarin banyak kejadian-kejadian yang kurang mengenakan lah antara PSM dan Persija tapi itu saya reaksi begitu hanya untuk menjaga supaya pertandingan tidak terhenti dan setelah pertandingan tidak ada terjadi insiden-insiden saya ingin melindungi para pemain Persija untuk untuk semuanya aman, nyaman, tentram dan kita kembali tidak ada benturan-benturan lagi lah antara-antara itu dan saya pun senang dengar kemarin dari teman-teman supporter juga tidak ada yang yang bereaksi kelebihan atau apa cuma setelah pertandingan saya bicara sama Marco Marco Simic saya bilang saya minta maaf saya bicara untuk menenangkan supaya tidak ada selebrasi yang membuat provokasi terhadap supporter begitu jadi mungkin banyak yang yang serang saya di instagram atau dimanapun mungkin mereka sudah melihat saya dari awal mungkin ada insiden dengan teman-teman supporter tapi saya berniat dan beritikat baik supaya supaya tidak ada insiden lah begitu saya maunya intinya PSM sama Persija saudara saudara supporter dan teman-teman semua supporter mudah-mudahan semua kembali bersatu lah begitu jadi tolong teman-teman apa dari supporter dari Persija jangan beranggapan negatif sama saya akibat saya berdiri dari band langsung bicara ke ngomel-ngomel katanya lah ngomel-ngomel ke Marco Simic itu saya menjaga dia dan pemain lain supaya tidak ada insiden-insiden yang yang sebelumnya terjadi itu jadi tolong lah tolong kita kita ambil sisi positifnya oke Ewako Dejek Ewako Dejek ini nih sesi berikutnya starting 11 starting 11 Asim Kipu Asim Kipu dan dari saya dibaca kan? iya dibaca kan kan? ini saya kipu dulu ya masih ada waktu lah pemain dulu atau pelatih ha? bebas susunan pemain dari Kutch terbaik saya Kutch RD goalkeeper Hendro Kartiko kenapa saya pilih Hendro Kartiko karena Mas Hendro saya pernah satu tim sama dia dan seorang senior dan pemimpin untuk anak-anak muda luis luar biasa terus bikinnya idola Taji Smed Sofyan yang punya yang punya punya crossing-crossing tenang bebasnya mematikan bola cari kepala ee dua stopper saya Bang Hamka Hamzah melepaskan dia cari aman mau aman dia mau aman ini Fabiano Beltram dua tembok dua tembok ini bagus di kiri ada kakak Ruben Sanadi yang punya naik turun bagus ya naik turun yang luar biasa eh dia naik turun itu karena minum teh wotol sauce ada dua nomor bertahan saya Jill Fiandi ee saya memilih dia karena saya suka cara mainnya ee penguasaan bolanya dan ee taktis pasing-pasingnya lebih sederhana dia main bola di menyerang saya berdua ada Miss Wiljam Pluim sama Bang Firman Utina udah tau sendiri bagaimana ee seorang Pluim di lapangan tengah Liga Indonesia pemain terbaik juga dan untuk Bang Firman Utina legend yang udah pensiun udah menjadi beluh belum pensiun masih ikut SSB coach semoga jadi coach terbaik di Indonesia oke ee di depan saya punya Ramdanil Estaluhu anak kecil dari Persija Jakarta orangnya licin licin sekali ini licin dan licik berapa saya milih dia karena dia main dengan otak awalnya sangat pintar di kaki orang main pula pakai kaki dari kaki ke otak mengalir di sebelah kiri penyerangku ada kakak Boas ee tidak usah ditanya kelebihan apa yang dipunyai sama kakak Boas semua orang sudah tahu dan striker saya Bambang Pangungkas idola idola tapi berada dengan striker saya ini iya kan nanti duet terima kasih sekarang dari saya dari saya ini saya pilih coachnya Seto coach Seto coach Seto tahun depan Sleman katanya coach Seto karena dia saya lihat dia punya punya motivasi yang bagus untuk di dalam tim dia bisa mengangkat tim dia bermainnya cara pola permainannya bagus sekali cepat dan mix antara pemain senior dan junior itu dilakukan dan di dua center back saya saya pakai gaskan dia dua tiga Hamka Hamza saya pilih Hamka Hamza karena dia punya baca permainan bagus sekali dia punya jumpingnya heading mungkin baru dia lah bang kalo nonton abis ini telpon ya terus duetnya saya pasang Hansa Muyama sama karena dia dia punya hampir sama dengan Amka Hamza ya mereka jadi mix antara pemain senior dan junior ini menurut saya cocok lah di belakang terus di B kanan saya pasang Separdi Bang Separdi Separdi karena duet diatasnya itu sama Haji Ridwan itu memang di Indonesia belum ada lah karena koneksinya bagus walaupun tutup mata dia passing disitu sudah ada mereka berdua turun naiknya bagus sekali terus di kiri saya pasang Rezaldi Rezaldi Heyanusa karena dia punya pola permainan yang crossingnya bagus sekali dan akurat dalam posisi segi bagaimanapun posisi badan dia bisa crossing untuk striker Le yang lupa transfer di side kirinya saya ada Kakek Eli Kakek Eli saya pernah main sama Kakek Eli di Selain Padang dulu dan dia pemain yang yang pintar sekali kapan kapan dribble ke dalam kapan crossing dia sangat sangat mantap lah untuk untuk timing-timingnya dan di tengah di playmaker-nya saya pasang Blue Him karena dia kuat pegang bola terus dia supply bolanya bagus dan dia supply bola ke striker itu saya sendiri itu sangat koneksinya sangat sangat kalau saya bilang saya enak lah koneksi dengan dia udah berapa tol? 6 dolar? baru 6 baru 6 berapa kali asis saya jarang main karena jarang main jarang main jarang main kuat pesan terus ini saya pasang saya pasang saya sendiri sedikit agak agak ini tapi enggak lah saya pasang disini karena saya suka akan diri saya sendiri karena berkarakter 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 pantang menyerah itu apa c daripada tidak ada yang tulis saya disini lebih bagus saya tulis diri saya sendiri ya itu lah jadi saya kombinasikan semua disini di gelandangnya di gelandang tengahnya ini saya pasang mana hati dan sulpiandi karena mana hati dia kuat di bola bawah kuat duel bola di atas dan sangat kuat untuk menjaga kedalaman di dalam dan sulpiandi dia jarang kelihatan disebut namanya di dalam satu pertandingan tetapi dia adalah pemain yang pintar taktis dan baca permainan untuk menyerang aliran bolanya sangat pas dan tepat waktu menurut saya ini tim yang yang pas untuk saya walaupun banyak pemain-pemain yang bagus tetapi saya yang ingat sekarang untuk menulis namanya disini ya ini oke ini tim terbaik starting eleven menurut Ferdinand Sinaga dan teh botol sesto terima kasih untuk para netizen teman-teman teman-teman supporter yang sudah menonton live Instagram di Liga 1 Match Indonesia bersama teh botol sesto sampai ketemu lagi di lain waktu dan dan nonton terus Liga 1 Indonesia jangan lupa nonton di depan TV nonton ke dalam stadion minumnya teh botol sesto terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih